Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang mau ke rumah salah satu teman mahasiswa Beliau masih belajar, dia mengambil S3 Saya mau ke rumah dia berlebaran naik bus Jika Anda suka video ini, tolong komen, like, dan subscribe Terima kasih Oke, saya sedang berjalan dari rumah saya ke bus stop Saya sudah siapin metro card Kalau di sini naik bus Pakai kartu, seperti ini Logonya kayak batik ya Lalu, dari tempat aku ke bus stop yang terdekat Sebenarnya ada dua bus stop yang dekat Orbitier Sama purple line Tapi tadi aku cek yang, cek schedule-nya Orbitier itu Dia sudah lewat Jadi aku ambil bus yang lain sama-sama Lewat ke rute yang aku tuju Hari ini dingin banget ya cuacanya Kayaknya sih 12 derajat Jadi aku sudah pakai baju winter Pake bini Ini si Louis Hai Louis Terus Sudah pakai baju tebel Saya pakai 2 layers Supaya nggak kedinginan Tadi aku cek Purple line-nya Akan lewat Dalam waktu 16 menit Tapi tadi aku ada ambil video sedikit Jadi Mungkin tinggal sebentar lagi Busnya lewat Terus Oke Gimana cara naik bus di New Zealand Supaya Tidak lama menunggu di bus stop Teman-teman harus cek timetablenya dulu Karena dia Ada jadwalnya Kayaknya sih setiap 30 menit Setiap 30 menit dia lewat Jadi supaya nggak nunggu kelamaan Harus cek Di GPS Cek map di Google Terus Kalau udah cek Lalu diatur Dari rumah ke bus stop Berapa lama jalannya Terus Tunggu Sampai Busnya datang Busnya datang dari arah sana Belum ada Semoga belum lewat ya Kayaknya sih belum sih Oke Lalu Kemarin saya naik bus ya Ke rumah Murid aku Jadi aku setiap sabtu itu Ada Ngajarin anak Yang berkebutuhan khusus Terus aku kemarin naik bus Terus ada keterangan Tidak bayar Gratis Wow asik Jadi selama covid Di level 4 Level 3 Dan level 2 Sekarang Kita nggak balon Masih bener Nah aku sudah mau dekat bus stop nih Caranya gimana Kalau kita udah sampai di bus stop Nanti busnya udah datang Ambil kartunya Di ada mesin Di dekat supir tuh Terus di tap Tap Bisa bayar Pakai cash juga Kalau nggak punya ya Atau kalau Kalau Untuk turis yang Tinggal disini Hanya sebentar Hanya jalan-jalan Bisa pakai cash Tapi kalau cash Bayarnya lebih mahal 4 dolar Satu kali trip Kalau pakai bus Cuma 2,55 Terus Enaknya Kalau kita ganti bus Kalau masih within 2 hours Dia gratis Yang kedua Jadi misalnya Kayak Kemarin saya Dari rumah Ke satu tempat Itu Naik bus Terus harus ganti bus Ketempat lain Ke bus yang lain Maksud aku Terus Bus yang kedua Nggak perlu bayar Jadi selama 2 jam Itu Kita tidak perlu bayar Stopnya seperti ini Oke Ada tempat duduk Nggak panas Terus ada sign Kayak gitu ya Atau Ada sign Kayak gitu Terus ada timetablenya Kayak gini Timetable jam berapa Jam berapa Monday, Friday, Saturday, Sunday Biasanya kalau weekend Jadwalnya berbeda dengan Kalau hari biasa Kalau hari biasa Lebih sering Lewatnya Tapi kalau Weekend Dia lebih lama Oke Lalu saya akan menunggu Saya nggak tahu Kalau nanti bisa Bawa kamera Ke bus Ya maksudnya Waktu aku tap Kayak gitu Kartunya di mesin Naik bus Disini Convenient ya Dalamnya Karena ada Covid Sepertinya Di busnya itu Dikasih Di assign Tempat duduknya Jadi harus Dikosongin Satu Ada Kasih tanda merah Tanda hijau Kita Hanya boleh Duduk di yang Ijo Yang di dekat Jendela Jadi kalau ada Orang lewat Nggak dekat Dengan kita Oke Sambil menunggu bus Saya matikan dulu Oke Jadi saya sudah Ada di dalam Bus Banyak Restriction Gara-gara Covid Satu bus Hanya boleh 16 Penumpang Terus Di kursi depan itu Nggak boleh Dikasih tanda Terus Suasannya Seperti ini Saya nggak boleh Sorot Ke belakang Karena disini Kalau mau posting Gambar orang Di sosial media Harus Minta persetujuan Minta concern Ini Universitas Terus Kalau mau turun Kalau mau turun Ada bel Seperti ini Ini Yang tanda Ijo Itu tempat Kita boleh Duduk Sebelah Jendela Jadi Jangan Dekat Isle Nggak boleh Dekat Lorong Supaya Kalau orang Lewat Gitu Nggak terlalu Dekat Oke Bus ini Purple line Itu Tujuannya Dari Awalnya Ujung Ke ujung Ya Kayaknya Dari Airport Christchurch Airport Sampai Ke Sumner Ke Beach Jadi Kalau teman-teman Datang ke Christchurch Terus Nggak sempat Ngerange Taksi Atau Nggak ada Teman Boleh Ambil Boleh Ambil Purple line Dari Dari Airport Untuk Traveling Around Baik Nanti Kalau Sudah Sampai Saya Akan Kalau Saya Mau turun Saya Akan Kasih Tahu Terima kasih Saya Sudah Turun Dari Bus Ini Jalan Utama Di Riketeng Tikra Isit Purple line Jadi Saya Harus Jalan Sedikit Sekitar Rang 700 Meter 5 Menit Oke Saya Mau Kasih Tahu Kalau Di New Zealand Itu Tidak Ada Indomaret Kayak Minimarket Gitu Ya Yang Ada Itu Cuman Supermarket Tiga Pemain Utamanya Yang Besar Besar Lalu Tapi Di Setiap Corner Kayak Gitu Ada Narice Dairy Dairy Shop Itu Banyak Di Setiap Pojok Itu Diorang Kayak Kayak Warung Gitu Basically Dia Jual Susu Roti Yang Kebutuhan Esensial Untuk Makannya Baik Kita Akan Melanjutkan Jalan Nah Itu Bus Out BTR Yang Juga Lewat Dari Dekat Rumah Aku Kota Oke Nah Kayak Gitu Dairy Jadi Di Setiap Pojokan Itu Ada Dairy Itu Yang Jual Susu Jual Roti Kayak Wartek Ada Dia Jual Pie Juga Ada Keluarga Yang Mau Berlebaran Kayaknya Mereka Dari Temur Tengah Penuduk Muslim Di Christchurch Gak Begitu Banyak Kayaknya Saya Gak Tau Angka Sebenarnya Tapi Sepertinya Lumayan Banyak Karena Setiap Tahun Itu New Zealand Menampung Refugees Para Pencari Suwaka Yang Dari Dari Syria Afganistan Negara Negara Yang Yang Terlibat Dengan Civil War Apa tuh Civil War Yang ada Praksodara Gitu Jadi mereka Gak aman Di negaranya Terus mereka Cari Suwaka Dan New Zealand Cukup Generous Mereka Kayaknya Jumlahnya Banyak Setiap Tahun Berapa Sampai Pertahun 2018 Kalau Gak Salah Diorang Sudah Menerima 45.000 Refugees Cuman Saya harus Confirm Angka Yang Sebenarnya Oke Selamat Lebaran Berlebaran Berlebaran Di New Zealand Ini hostnya Pinter Masak Warung Mbak Pur Yang Itu Si Opa Menu Lebaran Di Warung Mbak Pur Ada Lontong Anggur Apa Rendang Sambul Yang Ini Apa Sambal Goreng Ati Sambal Goreng Daging Opor Apul Ada Tempe Wuhh Tempe Gila Ini Dari Jogja Ya Dari Sini Ada Yang Jual Ya Ada Yang Jual Di Sini Tuh Kemarin Aku Ke Jogja Beli Tempe Terus Ini Kemplang Ini Dari Jogja Palembang Palembang Ada Yang Jual Disini Dimana Aku Harus Beli Minal Aydin Walfaidin Mohon maaf Lahir batin Indonesia Dari Krisis New Zealand Gue Mau makan Ini Dulu Mau makan Lontong Dulu Ya Berlebaran Di rumah Mbak Lirin Ya Kan I'm Eating Opor This Is Typically Eat Mubarak Food In Indonesia Is Kind Of Cultural Thanks And The Sambal Is So Good Oh My Goodness So Spicy I Love It Oh My Enak Sampai Mbak Ririn Sambal Enak Yang Padas Pedas Pedas Tapi Enak Oh My Goodness This Is So Niem Bahasa Maury Enak Apa Ya Gue Lupa Tabo Ajalah Bahasa Medan Tabo Tabo Hian Mbak Semua Apalas Tidak 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 Tidak